masih berburu hot wheels, hot wagons, dan women fast di alphamart gak nyari seri ini oh seri ini ternyata memang belum masuk nih guys masih belum merata ya jadi kita cek-cek hot wagon di alphamart dulu ya atau mungkin fast forward juga kalau kita bisa menemukan ya oke sekarang kita di alphamart nih guys kita ada lihat-lihat gantungan dan lihat penampakannya ini ada disini guys fast forward ini tinggal satu nih guys Ford GT saya baru lihat nih Ford GT sebelumnya saya murah lihat banyaknya gak suki kayaknya sombong ya tapi emang baru nemu setelah stek yang lama ini adalah Volvo 850 ST dan ada di belakang ini guys hei di area stok lagi nih guys yo ini info aja nih guys sebelum saya telah sampai 31 Desember ya jadi di alphagift tuh ada voucher yang bisa kalian manfaatkan nih dan saya dapetnya yang Rp15.000 nih guys jadi kalau kalian cek di alphagift cek ini bisa untuk belanja nih nah saya teman-teman belikan harga Rp40.000 nih guys lumayan gak sih jadi buruan cek alphagift kalian dan siapa tau masih ada voucher disana ya untuk bisa belanja di alphamift oke sekarang kita masih hunting di alphamift nih guys kita pindah ke alphamift yang lain dan saya lihat ada penampakan apa disini ternyata penampakannya ada di atas sini nih guys kita tonton iya disini guys wooo ada hot wagon lagi ini beda tempat kan dari yang tadi ya dan apakah ini sudah anjep kalau saya nemu sih saya masih share kita pindah ke toko kita pindah ke Indomaret yang sedang restock fast furious woman of fast jadi ceritanya gini ternyata disini sudah mulai restock juga nih guys dan restocknya cuman 1 biji saja seperti yang kita lihat disini ini normal cuma 1 biji aja nih guys tidak tidak sebanyak yang kurang berapa ya dan Indomaret ini ini juga hanya masuk 1 biji juga ternyata disini guys ternyata disini oke kita lihat di belakang sini ada moment of fast suki wah sukinya banyak banget nih perjalanannya di perjalanan hunting saya banyak banget nih namun suki nih guys jadi gimana nih suki nampak bener banget ya ada yang tahu kenapa sebabnya jadi gini guys rasianya ada disini kalau kita beli 1 box itu isinya seperti ini suki itu ada 3 piece ada 3 piece corvette nya ada 2 mazda 1 mazda 8 ada 1 ada 1 jadi yang namanya 2 ini adalah yang yang langka nih guys karena kian box cuma ada satu-satu nih lebih gampang nemu suki daripada ini guys dan yang menarik ini adalah casting ini base besi jadi orang-orang sekarang akan gincernya 2 casting ini sementara ini casting nya base nya sudah pasti jadi mungkin kurang harganya karena sudah banjir jadi harganya mulai turunnya yang tidak terakhir kemarin gimana apakah punya pendapat lain tentang suki tulis di komen ya oke hampir selanjutnya saya masih ada di indomario dan sekarang saya melihat ada penampakan lot b dari magic box magic box sudah ada yang terbaru di lot b dan ini adalah testing nya guys sedap ada disini di belakang nah ini adalah misubishi 3000 gt wow 1996 misubishi 3000 gt ini ini warna hitam warna merah dan sekarang warna biru dan untuk matchbox yang lot b ini saya cuma lihat ada penampakan nya satu tidak tahu apakah dia sudah ada yang lain juga cuma saya setau nya baru dan setau saya lot b kali ini gak ada yang menarik karena gak ada super chase juga kalau kalian punya inceran yang kalian incer ya oke balik ke nomor kita lihat ada inceran apa nih guys oh ini dia the fast murderers dan di belakangnya ada 2 guys suki gampang nemu suki memang lebih banyak ya oke kita pindah ke tempat lain dan sekarang ada di ini ada di Alfa Midi guys kalian lihat ada promo nih guys sampai tanggal 15 Januari nih guys kalau kalian pembelian eh day cash hot wheels ataupun yang lain harga 35 kalian akan dapat satu kupon yang nanti akan di ini nanti penjelasannya di belakang saya lihat ini ceritanya masih nyari si neon speeders terbaru guys sayangnya wilayah Jakarta Selatan saya belum lihat hilalnya nih sampai saya bikin vlog ini ya sampai saya bikin video ini saya belum lihat ada penampakan neon speeders nih guys tapi yang ingin saya bahas adalah ini guys ini adalah promo yang di ada lagi di Alfa Midi guys kalian lihat kekerangan seperti ini hadiahnya juga itu kalian baca sendiri ya nah ini khusus untuk member yang pakai wah membernya oke kita pindah ke lokasi hunting lagi ya guys ada supermarket yang diam-diam masuk Hot Wheels Premium apa supermarketnya nih guys oke kita lihat disini penampakan nya oke ini dia Hot Wheels Premium guys wow disini adalah sedampak Audi Avan RS2 ini sudah pernah nongol juga yang pernah dipanggaran ini dan ini ada penampakan Bulufart yang terbaru disini guys yang hot disini ada Honda Accord ini ada Toyota Celifex beautiful Pol yang biasa juga dibelakangnya kenapa dicampur juga guys oh kita lihat di belakangnya ada Fast Furious guys Fast Furious lagi guys kita lihat belakangnya lagi ada apa nih wah Fast Furious yang penting yang penting yang penting yang penting disini nakit kemudian disini ada Bulufart juga campuran entah mungkin saya terlambat atau gimana saya nggak paham guys saya nggak tahu saya tanya pegawainya juga nggak ada yang tahu terus kita pindah ke Surah Makaian yang sama juga kita lihat disini gantungannya ada bisnis jauh ini ada sih jauh ini wow kemudian ada sih modulnya ini nggak tahu ada kit juga kaca-kaca tadi kaca-kaca tadi juga ini ya ada nitri rider lagi waduh disini ada Fast Furious juga nih guys wah masih ada Lamborghini di luar ini ada Lamborghini emasnya kita lihat apakah ada penampakan yang lain itu kita lihat nah ini tambor juga yang lepas di belakangnya masih ada Porsche wah ini restocknya semua aneh apakah saya terlambat atau gimana saya kurang paham nih guys hehehe kalau udah melihat di ini ada mungkin yang terlambat sih ya guys jadi yaudah nggak ada yang hot ya dari sekian banyak itu tapi saya telat daunnya ya hehehe oke penasaran nama supermarketnya apa nih guys ini nama supermarketnya the fast food people yo di penutup vlog ini saya akan membahas sedikit pertanyaan yang masuk tentang neon speeder 2023 neon speeder yang hot yang mana nah kalau bicara hot agak susah karena mayoritas yang jadi inceran adalah ini guys tiga item ini ada necklace yang speedernya kemudian ada honda s2000 dan dartsund yang dartsund kayaknya ada juga yang bilang incer ini guys ini yang di incer adalah Mazda Eric Drip Nissan 350z dan Acura Integra kembali ya kalau kita bicara koleksian ya tapi kalau kita bicara seri ini yang apa alasan-alasannya seperti ini ada yang bilang gak menandai karena tamponnya kurang asik jadi misalkan cuman sebagai mainan warna kacanya juga gak bening basenya plastik semua walaupun dibilang banyak yang gak incer bukan berarti ini seri aneh karena pada kenyataan masih belum merata distribusi di minimarket jadi masih hot dan cuan semuanya ya karena setiap orang pasti punya inceran masing-masing jadi kalau punya inceran mesti mencari yang ada yang cuan ya kalian tahulah yang akan jadi cuan yang mana nih oke itu aja vlognya terima kasih sudah nonton bye